Oke konco-konco, kalau video sebelumnya aku tuh berada di kampus UINRADIN FATAH PALEMBANG Nah untuk kali ini aku balik lagi nih di Universitas Sriwijaya Jadi pada video kali ini aku tuh bakalan mau ngajak konco-konco buat tanya-tanya dengan mahasiswa baru nih Ini mahasiswa baru kita mau tanya mereka bagaimana reaksinya nih ketika ditanya tentang seputar unsri Nah penasaran kan bagaimana keseruannya Tentunya buat konco-konco jangan lupa saksikan videonya sampai selesai Tapi sebelum menyaksikan videonya jangan lupa untuk follow instagram aku nih buat konco-konco Karena perkembangan dari channel youtube aku tuh juga biasa aku bagikan melalui di instagram Oke langsung aja saksikan videonya ya Halo konco-konco jadi kali ini aku udah bersama nih dengan mahasiswa Unserini Nah mungkin boleh nih mbak memperkenalkan diri nama jurusannya Hai kenalin nama aku ES Ratna Ulansari Dari fakultas MIPA jurusan Farmasi angkatan 2020 2020 oh berarti bukan nama nih Bukan dong Bukan apa oke Cuma nemenin aja kan Cuma nemenin aja oke Mbak yang satunya nih Kalau aku Siska Mutiara dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 21 Nama saya Rani dari fakultas FKIP dari Prodi PPKM Nama Atalaisan Ularta dari jurusan FBIPA Fisika FBIPA Fisika Kalau mbak yang satunya nih Nama Purnika Selana dari FBIPA Fisika Kalau nama saya Nofal Bang Dari jurusan Perikanan Perikanan Kalau nama saya M. Agung Izilhaq dari jurusan Perikanan Oke Nama saya M. Agung Izilhaq dari jurusan Perikanan Perikanan oke Nah ini mbak Aku mau tanya-tanya dikini seputar Unseri Kira-kira boleh gak? Boleh bang Boleh ya Oh boleh bang Nah nih yang pertama nih Apa sih kepanjangan dari Unseri? Unseri itu Universitas Sriwijaya Iya Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya Sriwijaya Oke mantap Nah kalau kampus Unseri nih Ada di mana aja? Di Indralaya 1 di Palembang Di Palembang sama Indralaya Di Indralaya Kan di logo Unseri Itu kan ada motonya tuh Di paling bawah nih Nah tau gak motonya apa namanya? Ilmu Alat Pengabdian Ilmu Alat Pengabdian Apa? Pas Pas Kalau motonya Unseri itu ada ilmu Alat Pengabdian bang? Ilmu Alat Pengabdian Oke Kayak jago-jago juga nih Nah Kalau untuk fakultas Fakultas di Unseri itu ada berapa fakultas? Ada Ada 10 kurang lebih ya Gua jangan kasih tau dong Parah dunia ini Ada 10 Oke 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 Tapi Ya gak apa lah Kasian juga ya Ada 10 fakultas Oke apa aja nih Fakultas apa aja? Esmipa Fkip 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 Teknik 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 Apa apa deh Dibantuin Kedokteran Apa lagi? baru 6 ya tadi ya 65-55 ya oke hasil kom ya hukum ekonomi terus apa nih 8 oke pas ya tapi lupa apa-apa disebutkan oke oke nah itu kurang tahu ya belum tahu ada berapa fakultas ya kalau salah 10 10 10 fakultas Apa aja FQI visip F95 E FK FKM Yakup Kalau fakultas itu berhubung kemarin juga online Menjadi kami gak terlalu paham Tapi ada beberapa fakultas yang kami hafal tuh Tapi gak tau jumlahnya berapa Oke boleh-boleh disebutkan nih Kalau yang pertama itu ada fakultas kedokteran Fakultas kedokteran Fakultas hukum Fakultas pertanian FKIP Terus ekonomi Fisik Terus ada fakultas Apalagi tuh Itu termasuk Fisik Terus fakultas Berarti 6 ya Berarti ada 6 antara 7 Yang diketahui Nah aku mau nunjukin gambar nih Buat mas sama mbaknya Nanti dijawab nih Gambarnya siapa nih Gambar itu rektor Rektor namanya Spanish ya Oke Wanis Pak Anis Agaf Wanis Agaf Beliau sebagai apa? Rektor Rektor unsri Oke Alhamdulillah Oke kalau itu rektor kita Rektor kita siapa namanya? Kalau namanya kurang 7 Soal terkenal online daya kan? Jadi tapi tau kalau ini rektor unsri Rektor unsri Rektor unsri Nah siapa? Oh Anis Agaf Wah Tau anis Kalau yang ini nih Penyanyi Penyanyi Siapa namanya? Tulus Kalau itu enggak pernah lihat bang Enggak pernah lihat enggak? Enggak Enggak pernah lihat? Pernyanyi Penyanyi Siapa namanya? Tau enggak? Enggak tahu Enggak tahu Oke Tulus Tulus pasti tahu dong enggak tahu udah ikutan itu jadi enggak tahu ya oke nah ini gedung apa nih gedung student center oke SC SC eh gedung sate gak sih bukan ya apa gedung sate yakin gedung sate oke ini gedung sate ya oke gedung sate iya pak iya bukan oh itu tepat ini bukan ini tempat gedung apa namanya Oh gini namanya gedung apa kemen Bang kalau apartemen tuh kayaknya bukan kalau di bank direktur kayaknya bukan juga enggak tahu ya enggak tahu enggak tahu enggak nama akun Instagram yang fokus buat pengembangan karir mahasiswa Unseri akun Instagram untuk pengembangan karir mahasiswa Unseri tahu enggak yaitu biasanya berisi tentang pelatihan-pelatihan gitu pas ya belum tahu ya belum tahu juga banyak sih setiap itu ada IG gitu tapi yang khusus yang langsung dari Unseri itu tahu enggak kalau aku sih ngikutin yang Unseri aja kalau Instagram mungkin bisa cek di at Unseri aja kalau terlamanya di at unsri.ac.id jadi enggak tahu ya yang IG khusus itu ya kalau akun Instagram yang biasa posting cewek-cewek cantik Unseri apa namanya unseri cantik unseri cantik enggak tahu oke juga enggak tahu oke oke mungkin gitu aja sih untuk tanya-tanya seputar Unseri terima kasih banyak makasih banyak nih gua sama saya Nah konco-konco jadi di terakhir video ini ceritanya kalau tadi tebak-tebakan sama kameramen namanya Bang Bayu tapi dia sengaja enggak biasa masuk di depan kamera gitu makanya enggak mau ceritanya tadi kan emang susah banget gitu buat cari mahasiswa baru aku tebak-tebakan siapa yang salah nebak dia tuh push up Nah aku tuh tadi tuh nebaknya dia tuh bukan mabah eh tapi ternyata mabah jadi buat perjanjiannya aku bakalan push up berapa kali Bang 100 gila 100 kali 50 kurangi dong janjiannya kan berapa dari 10 ya 10 Oke aku bakalan push up 10 kali di depan orang awan jangan dong sini aja berapa kali ini lihat nggak 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 nah oke tunggang Z пока catu-b Angel atuh-batuh-batuh tinggal aku oke jadi ya ini menepati janji di awal tadi karena apa ya emang susah banget gitu cari sama babang ya dari tadi pagi sebenarnya cari apa dari buat video ya siang nih sampai jam 11-an dan sekarang jam 4 baru aja selesai buat video tapi yang jelas itulah keseruannya itulah perjuangannya ataupun kisah yang unik dan menarik gitu buat video di Wung Sri jelas buat koncong-koncong nih terima kasih banyak atas supportnya selama ini tentunya jangan lupa untuk di subscribe YouTube YouTube aku dan jangan lupa juga di follow Instagram aku di bawah sini dan juga Instagram kameramen aku yang menang tebak-tebakan Oke makasih banyak koncong mungkin gitu aja sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati